Hai! Welcome back to Female Daily Networks YouTube channel bareng aku Ocel Selalu gue Arinda Jadi kali ini karena udah banyak produknya kita mau bawain sesi NKOTB Jadi ini adalah produk-produk terbaru yang bernyampe aja ke meja editorial Female Daily Nah produk NKOTB kita lumayan mix and match yang kali ini Karena ada skincare, ada lipstick, terus ini ada Kalo ini sih mungkin lebih ke personal care kali ya satunya lagi Kalo kalian penasaran sama apa aja produknya? Keep on watching! Terima kasih Nah buat produk pertama ini adalah personal care yang datangnya dari Clarence Ini tuh kayaknya salah satu brand baru juga yang ada di Indonesia Dia itu sebenernya hand sanitizer spray Nah kalo gue tuh emang sebenernya seneng banget sama yang namanya hand sanitizer Tapi gue sebel banget kalo emang ada kering kan kadang-kadang suka ada kering Karena biasanya tuh ngandung alkohol Nah si Clarence ini tuh dia ada alkoholnya juga 70% Terus vitamin E nya 4% Dia kan sama castor oilnya 0,2% Gitu Sebenernya ini gue belum pernah coba sih lu udah cobain gak? Belum, belum pernah cobain Jadi ini juga ada dua varian Ini ada dua angin yang satu pink rose Yang satu lagi calming mask Coba ya Semoga gak kering sih Biasanya kalo ada alkohol itu kan kayak Iya Gue tuh sebenernya dulu pernah pake hand sanitizer yang gue gak suka adalah lengket Oh iya iya itu juga Dan biasanya Ini kayak lengket sih Iya itu kayak misalnya kayak hand sanitizer Bener-bener lain tuh biasanya kering Kan gue eczema jadi sebenernya emang gue gak boleh pake yang hand sanitizer gitu loh Ini sih gak lengket Terus walaupun alkohol 70% tapi gak ada wangi alkohol sama sekali Terus ya wanginya sesuai namanya sih kalo ini pink rose dia lebih wangi yang bunga mawar gitu Ini yang calming mask enak banget tolinya Dan ini kan tadi gue sempertnya kayak 5 kali Ini gak lengket sih Dan dia kayak langsung nyerep gitu Ini enak Terus kayaknya ini juga bisa dipake buat kalo yang suka naik ojek online gitu Terus abangnya kegak bawa tutupan helm kan tuh PR banget kan Jadi kayaknya bisa disemprotin disitu Karena ini juga ya tulisannya sih mengandung alkohol 35% jadi otomatis bisa bantu membunuh bakteri-bakteri gitu Terus udah gitu bisa dipake lagi buat di toilet seat Jadi kalo lagi di toilet umum disemprot dulu sebelum kita dudukin gitu Jadi ini kayaknya enak juga nih buat dipake dibawa-bawa terus compact Jadi menurut gue walaupun dia ada alkohol 70%nya kayaknya emang diseimbangkan juga sama vitamin E sama castor oilnya Emang dia tuh punya keduanya tuh punya manfaat untuk membantu melembabkan kulit kan Jadi emang formulasi itu diseimbangin gitu Karena ada alkoholnya jadi ditambahin dengan vitamin E dan castor oilnya juga Terus ini tuh lokal kan Ya ini lokal brand Jadi ini tuh baru adanya di e-commerce aja Dan harganya pun murah cuma Rp18.000 aja gitu Jadi ini kayaknya gue akan beli beberapa deh Ya nyetok lumayan nih Soalnya ini kepake banget buat hand sanitizer ya buat toilet sih Itu kan lebih sering ke toilet kalo misalnya ke mall gitu Tapi kalo emang ga suka wangi floral Maksudnya kurang suka sama wangi floral ini yang si calming mask ini tuh enak deh wanginya Bener-bener calming gitu Dan ini tuh wanginya bukan yang mengganggu gitu loh yang ga strong banget Jadi kalo misalnya gue kayak ginipun ga kayak kecium banget kecuali gue kayak gini banget gitu Terus udah gitu yang rose nya juga biasanya kan kalo produk-produk yang ada wangi mawarnya tuh kadang-kadang suka Terlalu strong terus bikin pusing kan Nah kalo ini tuh enggak sih Makanya ga suka wangi rose ya Tapi ini ga pegang gurusnya Iya kan? Maksudnya bukan ya wangi-wangi rose Ini masih enak sih wangi rose nya Oke jadi kalo kalian lagi nyari hand sanitizer ataupun yang multi-purpose gitu Bisa buat helm, bisa buat juga toilet Kayaknya ini salah satu produk yang bisa kalian cuman Oke next ke produk selanjutnya Ini ada brand dari Korea yang baru masuk juga ke Indonesia namanya Mamom Tulisannya Mamonde tapi bacanya Mamom Gitu jadi ini rangkaian skin care nya mereka untuk yang hydrating bukan? Iya dia hydrating Ini sebenernya kemarin udah pernah gue coba sih Ini tuh kan sebenernya satu grup sama suwasu juga kan Iya Amore Pacific Nah ini tuh gue tuh udah salah satu creamnya suwasu juga yang gue suka yang buat hydrating Menurut gue ini salah satu versi yang affordable nya sih Dia teksturnya mirip Nah ini sih Wah ini enak banget sih Yang face mask nya tuh bener-bener bikin lembab gitu Eh udah kali Hahaha Tapi ini enak banget wanginya Terus kayak spray nya juga Alus banget gitu Jadi Rangkaiannya si Mamong tuh ya Sebenernya kalo misalnya kalian belum familiar Mereka tuh apapun tuh ada bunganya gitu kan Iya 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 Soalnya gue pas kemarin gue dateng liputan juga tuh mereka kalo di koreanya mereka punya perkebunan bunganya gitu 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 Kayaknya semua rangkaian yang Mamong tuh memang ada flower-flower gitu di bunga bunganya Ini salah satu rangkaian yang bisa dipake buat kalo kalian kulitnya kering kalo kalian kulitnya dehydrasi ini juga enak buat dipake Kalo gue kulitnya sebenernya cenderung kombinasi tapi kadang-kadang suka dehydrasi gitu Jadi ini enak banget buat dipake di siang hari kalo gue ini pake buat siang hari Cuman kalo mau dipake malam hari juga kayaknya ga ada masalah gitu Untuk harganya Nanti akan di update Cuman yang jelas si Mamong ini baru ada kalo misalnya mau ditemukan cuma di Sephora doang sekarang Jadi bisa cek juga di Sephora harganya berapa Terus ini menurut gue sih koleksi-koleksi Mamong tuh cukup affordable sih Iya Terus produk ketiga ada dari Insta Perfect Matte Centric Lip Crayon Terakhir yang gue coba tuh yang cream gitu Yang kecil ya Yang Insta Perfectnya juga Iya 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 yang Insta Perfectnya juga Nah kalo ini gue belum pernah coba Jadi baru banget sih suami Ini ada berapa warna? 1,2,3,4,5,6 Enak banget ya halus Enak warna Niat deh warnanya lebih bold Iya tapi tetep masih ada yang Iya mute-nya Naturalnya 1 doang tapi sisi yang itu yang outstanding gitu Iya 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 Lebih playful ya Mhmm Karena emang kalo si Insta Perfect rangkaian Insta Perfect itu Kayaknya emang didedikasikan untuk perempuan yang lebih apa ya Aktif gitu ya Lebih young, lebih aktif Perempuan Terus yang lebih On the go lah buat gue On the go iya iya Ini juga kayaknya enak deh buat dijadiin Wuuuh Ini creamy banget Iya ini tuh Kayak Ini tuh yang Ini bisa dipakein jadi eyeshadow sama blush on juga sih Karena diginiin aja tuh dia masih ngeblend dengan baik banget gitu loh Dia tuh matte tapi agak sedikit powdery gitu lah Pasturnya Jadi ringan banget kalo tadi gue cobain di tangan Nah terus ini kayaknya kalo gue sih suka pake lipstick itu pinggirnya gak terlalu structure gitu Jadi ini kayaknya cakep deh buat dibikin yang rada reda Dari blur blur gitu bagus kok nih Iya Kayak so-so abis disiom orang Hahaha Tapi bagus kok ini warnanya Dan maksudnya Ini kan gue layer di atas lipstick gue Lipstick gue tetep pera Maksudnya di bibir tetep rasanya ringan gitu loh Iya 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 Di tangan juga soalnya enak-enak Enak banget Untuk harga tadi kita udah berusaha mencari Tapi karena ini bener-bener baru Jadi belum nemu Ntar akan diupdate begitu kita udah dapet harganya berapa Produk keempat dateng dari Dear Me Beauty Dia berkolaborasi sama Nissin Wafer Nah ini salah satu brand lokal yang emang berkolaborasi dengan brand lokal lainnya Tapi yang bukan beauty gitu Jadi cukup unik lah gitu Dia bungkusnya kayak gini Kayak ya wafer Nissinnya Bener-bener wafer Nissinnya Nah kemarin gue juga sempet dapet PR package-nya Dia pake kaleng wafer Nissin Terus dapet wafernya juga gitu Warnanya sendiri itu ada Empat warna Ada empat warnanya Ada Dear Susan, Dear Amelia, Dear Sarah, sama Dear Lisa Gak cerah namanya akan nama-nama biskut nih Dia udah nama biskutnya gak sih disini Gak ya? Gak ada deh Dear Wafer gitu Gak mungkin Nah kalo packagingnya sendiri Jadi dibentuknya kayak gini Ada imbuhan Nissinnya sedikit itu di bagian tutupnya Tuh di bagian tutupnya dia kayak ada si gambar logo Nissinnya inilah gitu Terus ada wanginya juga Wanginya tuh dia lebih kayak ke chocolate vanilla-ish gitu Terus warna-warnanya juga menurut gue wearable Empat warna ini Dan Ini kayak warna favoritnya ini Dear Amy tuh salah satu brand lokal yang kalo ngeluarin lipstick warnanya tuh jarang off gitu loh Dia kayak cocok di banyak skin tone perempuan Indonesia gitu Ini teksturnya juga Dia gak creamy ya Kayaknya kayak tint gitu Kalo gue liat Tapi Creamy sih Creamy kan? Dia tersusnya creamy formulanya Terus ini kayaknya lucu juga kalo dijadiin blush on Nice sih dari segi teksturnya Nice dari segi teksturnya Warnanya juga oke Jadi kalo mau beli ini harganya Rp 129.000 satunya Terus bisa diliat di e-commerce Terus setau gue Dear Amy Beauty ada di Goodstep ya Iya ada Tapi belum ngecek sih apakah si koleksinya Nice dan ini ada apa enggak Nah ini yang terakhir yang lumayan menarik menurut gue ini adalah dari RH DNA Jadi ini tuh kayak teknologi baru gak sih dari RH? Iya 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 Jadi sebenernya gue juga udah cukup sering baca-baca bahwa sekarang itu skincare itu udah mulai bisa di Didapetkan di Dengan cara Tes DNA Gitu kalo kemaren-maren kan ada juga tuh yang tesnya pake tes darah Untuk ngeceknya Nah sekarang itu udah lebih advance dia dengan DNA gitu Nah ini tuh awalnya orang itu akan dikirimkan si test kitnya gitu Akan dikirimin test kitnya yang berbentuk seperti ini Untuk dia tuh bisa ada tiga nih kalo aku gak salah nih ya Dia ada si swab gitu jadi kayak di film-film FBI ya Gitu kan Tes DNAnya gitu di swab ke dalam mulut gitu Terus udah gitu ditaruh lagi Terus ini kalo gak salah untuk ngecek moisture level di kulit kita Sama satu lagi sebentar ya Eye contek dulu Oh iya nah ini skin lens nah tuh Iya maksudnya Nah ini skin lens dia ditempelin di handphone gitu Terus di foto deh Ini soalnya kayak ngezoom gitu Iya Nah terus si kondisi kulit kita tuh di foto Nanti dimasukin ke dalam aplikasinya gitu Oh jadi mereka udah ada aplikasinya juga Nah ini tuh kalo yang tadi bener tadi tuh moisture tester gitu Nah setelah udah tau semuanya Ntar dikirim balik lagi ke RH nya Terus setelah hasil testnya dikirim Semua mereka diolah tuh Orang yang melakukan test tadi tuh bakal dikirimin paket skin care nya Tapi itu setiap orang tuh berarti akan berbeda Ya bedalah kan Karena kan setiap dana orang juga beda-beda kan Tapi kalo gua liat sih yang ada beberapa di kantor itu warnanya sebenernya sama Cuman kayak greden segala macam itu beda-bedalah pasti Karena kan tergantung dari tes DNA yang mereka lakukan gitu kan Setiap orang juga beda-beda Tapi setiap orang tetap akan mendapat 1,2,3,4,5,6 6 produk ini tetap akan mendapat Cuman yang greden segala ga tau apa aja gitu Nah terus senengnya itu adalah Kita bakal dapet juga full report nya Oh gitu jadi Jadi ini bisa tau ga sih ini gua apa? Kayak hair, gua itu keturunannya apa aja Campurannya ga ya Ya itu mungkin bisa dengan biaya tambahan mungkin ibu Nah yang bisa diketahui tuh sebenernya Ini tuh kayak apa ya Pernah ga sih tes yang kepribadian Iya Nah itu tuh mirip kayak gitu Karena hasilnya Dia akan Tuh keluar Detailnya Dia tuh apa Kalo misalnya ini punya ST Ini tuh ORPW Nah ntar ada keterangannya tuh apa Oily, resistant, pigmented, sama wrinkle gitu Terus Nah ntar dikasih tau juga di rekomendasi produknya ada apa aja Pagi pake apa, malem pake apa gitu Oke Detail lah ya Gitu ya detail banget Terus udah gitu Nah terus Indeks jenis kulitnya apa Terus Nilai skin problemnya kayak apa Pori-porinya gimana Bintik peradangan dan kerutannya gimana gitu Jadi bener-bener detail banget Seolah Allah Mengunjungi dokter gitu ya Tapi emang lebih detail aja sih Jadi ini kayak menjawab ya kebutuhan kita saat Masih banyak lah dari kita tuh yang selalu coba-coba sekitar yang ternyata gak cocok Nah kalo mau ngelakukan RHDNA ini tuh jadi lebih secure lah ya Karena kan semuanya udah based on memang kebutuhan badan kita gitu At least apa ya Ketidak cocokan itu tuh bisa diminimalisir aja gitu Dibandingin coba-coba produk yang belum tentu yang cocok gitu Terus ini sebenernya pengen gua buka sih Cuma karena ini buat tes orang Jadi kayaknya jangan dibuka takutnya gak hijenis Tertontaminasi Nah jadi dia di dalemnya tadi kalo gua ngintip tuh ada dua Kayaknya dua swab jadi buat sisi kiri dan kanan tuh harus di swabnya 40 kali Jadi kanan 40 kali Kayak sambil ngitung ya Beb Iya kayak gosok gigi sih gitu Eh terus kondisi mulutnya juga mesti bersih Iya Jadi misalnya gosok gigi dulu baru dilakuin si swabnya itu Ini mau ngetes si skin moisture nya juga kulitnya harus cuci muka dulu Jadi bukan lagi pake skincare gitu Untuk harga ini tuh sebenernya tergolong produk yang super sangat baru Pas kemarin meeting sama RH juga bener-bener ini baru dikasih ke Female Daily gitu Jadi nanti kita akan update harga berapa Karena memang belum di announce Oke jadi itu dia tadi semua produk terbaru yang ada di ENCO TB kali ini Nanti untuk semua produknya Biasanya sih produk terbaru ini udah ada di FD Reviews Jadi kalo mau baca reviewnya dari member lain silahkan ke Beauty Reviews nya Female Daily Beauty Reviews to Female Daily tuh gak cuma bisa dibuka di website Gitu jadi kita udah punya apps nya bisa di download Baik di Android ataupun di iPhone Itu gratis tinggal download Dan udah tinggal dipake aja Terus kalo misalkan kalian ada yang udah pernah coba produk-produk ini Atau apa ya Kira-kira ada gak sih yang penasaran pengen cobain gitu Silahkan komen di bawah Terus udah gitu jangan lupa Untuk nyalain lonceng notification Terus like video ini Dan subscribe di channelnya Female Daily Network Jadi segitu dulu dari kita berdua Thank you guys so much for watching See you guys next time Bye 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 Bye